Pada pertemuan ini, saya menyiapkan seluruh Bapak-Ibu PNS dan P3K setanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh ke Papua. Pada pertemuan kali ini, saya berharap bahwa semua Bapak-Ibu PNS dan P3K selalu semangat dan selalu dalam peran sehat. Kalau fiat, informasi terkini dimuat oleh salah satu media nasional yaitu klik pendidikan dengan judul yang sangat membahagiakan seluruh Bapak-Ibu PNS dan P3K. Disampaikan bahwa pemerintah era Prabowo beri sinyal penerapan single-selleri PNS dan P3K tahun depan sesuai RKP 2025. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama Bapak-Ibu bahwa pemenang Pilpres yang telah dilaksanakan pada bulan Februari yang lalu, yaitu pasangan atau paslon Prabowo-Kibran dan dengar-dengar semua program yang telah disusun oleh Prabowo-Kibran, itu adalah program yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Lalu salah satu yang menyentuh PNS dan P3K, yaitu single-selleri. Di mana single-selleri yang dimaksud adalah penerapan pemberian gaji bagi PNS dan P3K dengan sistem tunggal. Di tabel gaji yang nantinya, yang ada hanya gaji saja, artinya hanya satu tabel, semua tunjangan yang melekat itu disatukan menjadi gaji pokok. Tentunya itu adalah di luar tunjangan yang lain. Nah, supaya lebih jelas Bapak-Ibu, bagaimana kira-kira sinyal kesejahteraan Bapak-Ibu PNS P3K melalui penerapan skema single-selleri yang akan diterapkan oleh Bapak Prabowo-Kibran ke depan setelah dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, mari ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak-Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak-Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini. Jangan lupa, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disedulkan melalui channel ini, selalu update di layar Bapak-Ibu. Langsung pada informasinya. Kebijakan pemerintah era Prabowo-Subianto diprediksikan akan menerapkan skema gaji single-selleri untuk PNS dan P3K tahun depan sesuai rancangan kerja pemerintah atau RKP 2025. Jadi, berdasarkan RKP ini Bapak-Ibu, tentunya itu adalah satu harapan seluruh PNS dan P3K mengharapkan kesejahteraannya meningkat ketika Pak Prabowo-Kibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden tahun depan. Bagi pegawai negeri sipil dan P3K juga bersiap jika pemerintah era Prabowo dalam RKP 2025 ditindaklanjuti dengan mengesahkan penerapan skema gaji single-selleri. Karena, Alhamdulillah, dengan penerapan skema gaji single-selleri, gaji para PNS dan P3K itu cukup lumayan. Memang dalam RKP 2025 dituliskan tentang penggajian tunggal atau skema single-selleri untuk PNS dan P3K dan bisa saja diterapkan pemerintah era Prabowo. Memang Pak Prabowo-Kibran Cuka adalah salah satu atau adalah pesangan yang juga memikirkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah kesejahteraan PNS dan P3K. Perlu diketahui saat ini, RKP 2025 masih dalam tahap penyusunan sesuai yang disampaikan Presiden Jokowi Dodo pada acara musrawara Rencana Pembangunan Nasional Musren Bang Nas tahun 2024. Dalam acara Musren Bang Nas di Jakarta, Convention Center JCC Jakarta pada Senin 6 Mei 2024, Presiden Jokowi juga jelaskan sinkronisasi RKP tahun 2025. Sinkronisasi penyusunan RKP tahun 2025 harus berdasarkan prinsip yang pertama. Sekali lagi, programnya harus inline, harus seirama, jangan sampai pusat ke kanan daerah ke kiri. Kehilangan kita akan kehilangan, kata Presiden Jokowi dikutip klik pendidikan dari setcap.co.id pada 6 Mei 2024. Jadi kesemuanya yang disampaikan Bapak Ibu itu jelas. Semuanya harus inline. Semuanya harus seirama. Misalnya, pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah mau mengonversi sawah menjadi properti, gak sinkron namanya jelas Jokowi. Sesuai pernyataan Presiden Jokowi, berkaitan juga dengan kebijakan skema gaji singalis seleri untuk PNS dan P3K, jika diterapkan harus menyeluruh dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Mengenai pengenerapan skema gaji singalis seleri merupakan bagian dari rencana RKP 2025. Penggajian tunggal ASN melalui penyusunan rekomendasi kebijakan fiskal manajemen kesejahteraan sumber daya manusia aparatur tulis BAP PNAS. Informasi tambahan, skema gaji singalis seleri dari BAP PNAS menjadi sinyal kuat akan diterapkan tahun 2025. tetapi perlu diingat bahwa pemerintah era Prabowo dan Gibran menjadi penentu apakah skema gaji singalis seleri untuk BNAS dan P3K akan diterapkan pada tahun 2025. Bapak Ibu tentunya kita akan mengetahui hal ini nantinya setelah Pak Prabowo dan Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Informasi bahwa jadwal pelantikan menjadi presiden dan wakil presiden buat Pak Prabowo dan Gibran yaitu pada Oktober beberapa bulan lagi ke depan. Jadi tinggal menunggu empat bulan lagi Bapak Ibu ya. Kita akan masuk pada Oktober di mana bulan Oktober adalah jadwalnya pelantikan Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Berbicara soal kesejahteraan juga sudah banyak diungkapkan oleh pasangan presiden-wakil presiden Prabowo dan Gibran. Demikian informasi tentang rencana penerapan skema gaji single seleri untuk pegangan krisipil dan PTKK sesuai RPP 2025. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.